Pemirsa liburan keluar negeri bersama keluarga biasanya membuat pengeluaran kita membengkak. Mulai dari biaya penginapan, makan, hingga biaya transportasi. Ya, lantas bagaimana menikmati liburan bersama keluarga tanpa dihantui rasa cemas dengan budget yang pas-pasan? Simak tipsnya berikut ini. Di masa liburan, mau tak mau pengeluaran pasti membengkak. Apalagi jika berpergian keluar negeri dengan anggota keluarga. Maka dipastikan budget Anda akan bertambah. Beberapa kiat berikut bisa Anda cermati agar pengeluaran Anda selama liburan tetap terkendali. Pertama, kunjungi rumah makan lokal. Artinya jangan langsung tergiur dengan rekomendasi rumah makan yang kerap dikunjungi turis. Karena biasanya mereka akan memasang harga yang lebih mahal. Luangkan waktu mencari rumah makan yang biasa dikunjungi warga lokal. Harganya pasti lebih bersahabat dan cita rasanya pastilah lebih asli dibanding restoran mahal. Kedua, perhatikan waktu yang tepat mengunjungi supermarket. Pastikan Anda menetangi supermarket satu jam sebelum mereka tutup. Biasanya di waktu-waktu itu Anda akan menemukan makanan siap saji dengan diskon besar-besaran. Ketiga, belanja dengan cermat. Pilihlah alternatif belanja di jalanan. Biasanya Anda akan menemukan banyak hal menarik di pasar lokal atau bahkan pasar bekas. Anda dijamin memiliki benda-benda unik yang tidak ada di belahan dunia manapun dan dengan harga yang murah. Kempat, beli tiket borongan. Jika Anda dan keluarga berencana mendatangi banyak tempat liburan, rajin-rajinlah mengamati diskon-diskon yang menawarkan pilihan potongan harga untuk seluruh keluarga. Kelima, gunakan transportasi umum. Tidak ada yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih praktis daripada menggunakan transportasi publik setiap Anda berpergian di negara lain. Lupakan taksi atau sewa mobil jika budget Anda terbatas. Dengan menaiki kereta api buat tanah atau bus umum, dijamin Anda mencicipi kehidupan sebagai penduduk lokal.